Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kali ini saya Arman Coneng Salah satu dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata Bersama dengan Bapak Dr. Hasanain Haikal SHM Hum Sebagai koordinator mata kuliah hukum acara perdata Pada semester kali ini kita dipercaya untuk pengampu mata kuliah hukum acara perdata Sesuai dengan RPS yang telah kami susun bahwa hukum acara perdata dalam semester ini Terdiri dari 14 kali pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS Hingga totalnya menjadi 16 kali pertemuan Materi-materi sudah kami susun sesuai dengan kurikulum yang ada Dan maksud pembuatan video ini untuk membantu para mahasiswa Dalam lebih memahami materi dalam suasana kuliah secara daring Di masa pandemi Corona COVID-19 seperti ini Baik Kalau kita berbicara hukum acara perdata Maka Sebelum kita masuk pada materi inti Kita harus memahami Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum acara perdata Banyak para ahli yang memberikan pengertiannya tentang apa itu hukum acara perdata Ada beberapa yang saya ambil dalam materi ini Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin Ditaatinya hukum berdana material dengan perantaraan hakim Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan Bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata material Ini adalah pengertian umum hukum acara perdata Di sini ada beberapa kalimat yang menjadi clue atau menjadi petunjuk utamanya Yaitu hukum acara perdata adalah hukum formil untuk menjamin Pelaksanaan hukum perdata material Menurut Virjono Pro Jodikoro Hukum acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang Cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan Dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak Satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata Dari pengertian Prof. Virjono Di sini ada beberapa clue yang kita bisa ambil Yaitu hukum acara perdata adalah Serangkaian peraturan bagaimana orang bertindak di muka pengadilan Dan bagaimana pengadilan bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata Nah, sebelum memahami hukum acara perdata Harus dipahami terlebih dahulu apa yang disebutkan hukum perdata material Hukum perdata terbagi dua Yang pertama disebut hukum perdata formil dan hukum perdata material Kalau kita berbicara hukum perdata material Berarti kita bicara tentang substansi dari hukum perdata sendiri Yang sumber rujukannya adalah terutama berasal dari HIR Maaf, dari BW Sedangkan kalau kita bicara hukum acara perdata atau hukum perdata formil Maka kita bicara bagaimana prosedur mekanisme untuk menjalankan Untuk menegakkan hukum perdata material yang sumber rujukannya berasal dari HIR dan sebagainya Hukum material sebagai lawan dari hukum formil Yaitu pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat Atau mengatur masalah hak dan kewajiban Tujuannya untuk melindungi kepentingan orang Dalam praktek, apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum material Maka perlu hukum formil Untuk menegakkan hukum material tersebut Hukum acara perdata menjamin ditaatinya hukum perdata material Dengan perantaraan hakim Adakah kekecolian terhadap perlunya hukum acara perdata Yaitu Eigen Riechting Sebagai mana diatur dalam pasal 6.6 ayat 3 KUH Perdata Jadi disini jelas ada perbedaan yang sangat mendasar antara hukum perdata material Dan hukum perdata formil Dimana kalau kita bicara hukum perdata material Berarti kita bicara substansi dari hukum perdata itu sendiri Hak dan kewajiban orang Sedangkan kalau kita bicara hukum acara perdata Hukum perdata formil Berarti kita bicara tentang mekanisme atau prosedur Untuk menegakkan hukum perdata material Dengan perantaraan hakim atau pengadilan Hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil Jelas disini Kenapa? Karena kalau kita bicara hukum acara perdata Maka yang dicari adalah hukum perdata Hukum yang dicari adalah kebenaran formil Berbeda halnya ketika kita bicara tentang hukum acara pidana Yang dicari adalah hukum Atau yang dicari adalah kebenaran material Hukum acara perdata akan ada apabila ada suatu kegugatan Yang harus diajukan oleh seseorang Yang merasa haknya dilanggar Maksudnya apa? Bahwa hukum acara perdata dimulai dengan adanya sebuah tuntutan hak Dari seseorang yang merasa haknya itu dilanggar Melalui sebuah pengajuan gugatan ke pengadilan Dengan tujuan agar gugatan itu diperiksa Dan diputus oleh pengadilan Ada pun sumber hukum acara perdata dapat ditemukan dalam Yang pertama adalah HIR RBG RV BW dalam buku 1 dan buku 4 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 Undang-Undang nomor 1485 Undang-Undang nomor 286 SEMA dan sebagainya Ada pun hukum acara perdata dalam praktek sehari-hari Seperti membuat perjanjian dengan saksi dan tanda tangani Pakai materai dan sebagainya Dalam hukum acara perdata ada beberapa istilah yang harus kita kenal Yang harus kita pahami Yang pertama adalah Apa yang disebut dengan penggugat Kemudian apa yang disebut dengan tergugat Kemudian apa yang disebut dengan turut tergugat Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar Penggugat tidak hanya satu orang Bisa penggugat satu, penggugat dua, penggugat tiga, dan seterusnya Ada pun sepertinya tergugat adalah Orang yang dirasa melanggar hak orang lain Atau mengambil hak orang lain Juga dapat terdiri dari tergugat satu, tergugat dua, tergugat tiga, dan sebagainya Dalam hukum acara perdata dikenal juga dengan istilah turut tergugat Tetapi tidak dikenal istilah turut penggugat Kenapa? Karena turut tergugat adalah orang yang sebenarnya tidak menguasai barang sengketa Atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu Tetapi hanya sekedar untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan Jadi ketika seseorang ditempatkan sebagai turut tergugat Dia mempunyai hak untuk tidak mengikuti persidangan Atau tidak mengikuti jawab jinawab dalam proses persidangan Tetapi dia mempunyai kewajiban untuk mengikuti putusan pengadilan yang dimaksud Berbeda halnya dengan posisi sebagai tergugat Jadi kalau tergugat dia mempunyai kewajiban untuk menjawab Sedangkan kalau turut tergugat dia tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab Tetapi kewajibannya adalah untuk mengikuti dan mengakui putusan pengadilan yang dimaksud Itulah perbedaan mendasar antara tergugat dan turut tergugat Contoh turut tergugat itu biasanya ketika ada sengketa mengenai objek jual beli dan sebagainya Maka agar tidak dianggap kekurangan pihak Maka pihak notaris ditempatkan sebagai turut tergugat Apakah notaris dianggap bersalah dalam perkara ini? Tidak Tetapi notaris sengaja ditarik ditempatkan sebagai turut tergugat Untuk halnya mengikuti putusan yang akan diputuskan Nah kalau kita berbicara tentang hukum acara perdata Maka ada beberapa asas yang harus kita pahami sebagai dasar kita untuk melaksanakan hukum acara perdata Asas utama dalam hukum acara perdata yang terdapat dalam pasal 118 HIR Yaitu yang disebut dengan aktor sekutur forum re Artinya gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat Hal ini berkaitan dengan gugatan penggugat pada tergugat belum tentu benar Jadi sebelum terbukti kebaran tersebut maka tergugat harus dihormati Ini adalah asas dasar, asas utama aktor sekutur forum re Artinya ketika kita mengajukan gugatan kepada seseorang Maka tempat kita mengajukan gugatan itu adalah di mana wilayah hukum tergugat itu tinggal Tetapi ini bisa disimpangi dengan beberapa kondisi Pertama ada yang disebut dengan tergantung apabila berkaitan dengan barang tetap atau barang tidak bergerak Maka berlaku asas forum re sitai Artinya pengadilan yang berbeda adalah pengadilan di mana tempat berada lokasi barang tidak bergerak tersebut Kemudian ada juga penyimpangan-penyimpangan lain dari aktor sekutur forum re Yaitu apabila para pihak sudah memilih domisili hukum dalam sebuah perjanjian dan sebagainya Demikian halnya juga dalam asas dalam hukum acara pidana Ada dikenal dengan namanya presumption of innocence Maksudnya apa? Asas peraduga tidak bersalah Berartinya jika kita kaitkan dengan aktor sekutur forum re Ketika kita mengajukan gugatan Berarti belum 100% orang yang kita ajukan gugatan itu tergugat itu adalah bersalah Tetap harus menghargai orang tersebut Sampai ada putusan pengadilan menyatakan bahwa orang itu bersalah Dalam hukum acara pidana asas peraduga tak bersalah Sangat melekat bahwa seorang terdakwa Belum dianggap bersalah Sampai ada putusan pengadilan yang sudah inkrah Yang menyatakan bahwa orang itu benar-benar bersalah Jadi ada keterkaitan antara aktor sekutur forum re dalam hukum acara perdata Dan asas presumption of innocence Dalam hukum acara pidana Selain itu juga Dalam hukum acara perdata Ada beberapa asas juga yang harus kita pahami bersama Yang pertama adalah Hakim bersifat menunggu Artinya apa? Dalam hukum acara perdata Inisiatif untuk mengajukan gugatan itu diberikan kepada pihak yang berkepentingan Artinya Pihak berkepentingan lah yang bersifat aktif Sedangkan hakim bersifat pasif Hakim menunggu Adanya tuntutan dari seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh orang lain Kemudian Dengan adanya pengajuan gugatan itu Hakim baru memeriksa berdasarkan gugatan yang diajukan Dan berarti dalam hal ini Hakim bersifat menunggu Ini ada kaitannya juga dengan asas berikutnya Itu hakim pasif dalam memeriksa Perkara perdata Artinya Ruang lingkuk atau hal pokok senketa yang diajukan kepada hakim Untuk diperiksa pada dasarnya Ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara Bukan oleh hakim Akan tetapi hal ini tidak berarti membuat hakim sama sekali tidak aktif Karena hakim selaku pemimpin sidang harus aktif Memimpin pemeriksaan perkara Artinya Bahwa apa yang diperiksa oleh hakim Itu tergantung Dari koridor yang ditentukan oleh para pihak Berbeda halnya ketika hakim memimpin sidang pidana Hakim bersifat aktif Hakim bisa keluar Hakim bisa memeriksa Diluar dari apa yang diajukan oleh para pihak dalam hal ini Jaksa maupun penasihat hukum Karena semata-mata mencari kebenaran material Tetapi dalam hukum acara perdata Hakim bersifat pasif Tergantung dengan apa yang diajukan oleh para pihak Asas berikutnya adalah Persidangan yang terbuka Jelas disini bahwa Dalam pemeriksaan persidangan perdata Wajib hukumnya Dalam setiap persidangan Hakim harus menyebutkan Bahwa sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum Tetapi Dalam hukum acara perdata Ada beberapa perkara Yang sifatnya pemeriksaannya Wajib tertutup untuk umum Contohnya seperti perkara perceraian Itu Pemeriksaannya tertutup untuk umum Tetapi ketika membacakan putusan Harus dalam sidang terbuka untuk umum Dalam sidang pemeriksaan pengadilan Pada asasnya terbuka untuk umum Bahwa setiap orang dapat hadir Dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan Bila mana hakim lupa mengucapkan sidang terbuka untuk umum Mengakibatkan putusannya batal demi hukum Kecuali undang-undang menentukan lain Persidangan dapat dilakukan dalam pintu tertutup Yang tadi saya sudah singgung bahwa Misal dalam contoh perkara perceraian Pemeriksaannya dilakukan secara tertutup Artinya hanya keluarga dan para pihak saja yang ada berada di ruang sidang Pihak yang tidak berkepentingan yang lainnya disuruh keluar Tetapi ketika pembacaan putusan Maka sidang kembali dibuka dan terbuka untuk umum Kemudian asas berikutnya adalah Mendengarkan kedua belah pihak Dalam hukum acara perdata Kedua belah pihak wajib diperlakukan sama Tidak memihak dan tidak dan didengar secara bersama-sama Artinya posisi para pihak sama di mata hukum Maka keduanya mendapatkan perlakuan yang sama dari majelis hakim Artinya sama-sama diberikan kesempatan Untuk mengajukan pendapatnya Baik penggugat maupun tergugat Kemudian putusan harus disertai dengan alasan Ini sangat jelas Untuk mengukur bagaimana objektivitas seorang hakim Dalam memberikan putusan Maka setiap putusan yang diambil oleh seorang hakim Atau majelis hakim Harus disertai dengan alasan yang mengandung alasan yuridis Sesuai dengan fakta hukum yang ada selama persidangan Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan inilah Orang bisa menilai apakah putusan ini sudah adil atau tidak Kemudian dari pertimbangan-pertimbangan inilah Yang membuat pihak yang tidak puas dengan putusan hakim Bisa mengajukan upaya hukum Seperti banding dan kasasi Karena merasa tidak setuju Terhadap pertimbangan-pertimbangan Yang diambil oleh hakim Ketika mengambil sebuah putusan Artinya Tidak mungkin ada putusan Tanpa ada pertimbangan Semua putusan pengadilan harus membuat alasan Dan dasar putusan tersebut Membuat pula pasal tertentu Dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili Alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai pertanggung jawaban kepada rakyat Karena itu memiliki nilai objektivitas Tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk menilai objektif Apa tidaknya adil atau tidaknya Sebuah putusan Maka kita bisa melihat dari pertimbangan Dari alasan-alasan yang diambil ketika majelis Membuat sebuah putusan Kemudian Asas berikutnya adalah Berperkara dikenakan biaya Artinya Secara prinsip umum Ketika seseorang mengajukan perkara di pengadilan Maka dia harus membayar sejumlah biaya yang sudah ditetapkan Oleh pengadilan Tetapi Apabila orang tersebut adalah tidak mampu Dan dapat dibuktikan dengan keterangan tidak mampu Dan dapat persetujuan dari ketua pengadilan Maka orang itu bisa mengajukan perkara secara cuma-cuma Atau secara pro bono Kemudian Asas berikutnya adalah Tidak ada keharusan untuk mewakilkan Pada dasarnya kita seringkali melihat ketika kita beracara di hukum acara perdata Maka ada yang disebut dengan istilah kuasa hukum Yaitu Prinsipal Mengkuasakan kepada seseorang Atau dalam hal ini adalah seorang lawyer Advokat Untuk bertindak sebagai kuasa hukum dirinya Selama dalam proses persidangan di pengadilan Tetapi Sebenarnya dalam prinsip hukum acara perdata Tidak ada keharusan untuk mewakilkan Artinya Ketika seseorang itu lebih percaya diri Atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar kuasa hukum Membayar advokat sebagai kuasa hukumnya Maka hukum acara perdata Mempersilahkan prinsipal itu Untuk maju sendiri Bertempur sendiri Di pengadilan Dan itu tidak Bukan merupakan sebuah hal Yang memberatkan Kalau memang prinsipal menganggap dirinya mampu Untuk berjuang di pengadilan Dan tanpa bantuan kuasa hukum Maka monggo silahkan Berjuang di pengadilan Tetapi Zaman sekarang ketika orang merasa dia mampu membayar kuasa hukum yang dipercayai Memampu membayar advokat sebagai kuasa hukum Maka biasanya orang Membayar kuasa hukum Membayar advokat Dan Menjadikan mereka sebagai kuasa hukum Untuk beracara di pengadilan Asas berikutnya adalah Pemeriksaan perkara secara sederhana Cepat Dan biaya ringan Ini adalah slogan dari pengadilan Dimana Dalam memutuskan sebuah perkara Pengadilan harus bertindak sederhana Cepat Dan biaya ringan Apa dimaksud dengan sederhana Maksud sederhana disini adalah acaranya yang jelas Tidak berbelit-melit Dan mudah dipahami Kemudian Maksud cepat disini adalah Menunjuk jalan-jalannya peradilan Dalam pemeriksaan di muka sidang Cepat dalam menyelesaikan Akaranya sampai penandatanganan putusan Dan pelaksanaan putusannya itu Kemudian biaya ringan Biaya ringan disini adalah Biaya yang Diputuskan atau yang ditetapkan oleh pengadilan Pengadilan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebagai pencari keadilan Seringkali kita mendengar Ada orang mengatakan bahwa Berurusan di pengadilan biayanya sangat mahal Padahal Pengalaman kami sebagai lawyer belasan tahun Sebenarnya berperkara di pengadilan itu Kalau kita berbicara dengan Biaya resminya itu Relatif Sangat-sangat terjangkau oleh masyarakat kecil Justru yang membuat Image bahwa beracara di pengadilan itu biayanya besar Itu banyaknya oknum-oknum yang Mengatasnamakan pengadilan Kemudian Meminta biaya-biaya di luar Dari Kepantasan di luar Dari Biaya resminya Itulah Sehingga Masyarakat Mempunyai Mempunyai Image bahwa Beracara di pengadilan Biayanya mahal Padahal sekali lagi Pengadilan sudah menetapkan Beracara di pengadilan itu Biayanya Relatif Sangat mudah Dijangkau oleh masyarakat Sebagai pencari Keadilan Kemudian yang terakhir adalah Dalam setiap putusannya Ada ira-ira yang Yang mengatakan Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Artinya apa? Bahwa Dalam setiap putusan pengadilan itu Mengandung beberapa unsur Yang pertama Bahwa Hakim Sebagai Perpanjangan tangan Tuhan Dalam memberikan keadilan di muka bumi ini Maka Ketika memberikan putusan Harus bersifat Adil Harus bersifat Bijak Harus bersifat Objektif Karena Ada Makna Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang kedua Dengan adanya Irah-ira Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Maka Putusan ini Mengandung Unsur Eksekutorial Artinya Ketika sebuah putusan Tidak mempunyai Irah-ira ini Maka Putusan tersebut Tidak mempunyai Kekuatan Eksekutorial Oleh karena itu Secara prinsip Setiap putusan pengadilan Harus Mengandung Irah-ira Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Karena tadi Satu adalah Yang pertama adalah Sebagai rasa Pertanggungjawaban Insan Hakim Dalam memberikan Putusan yang adil Yang bijak Yang objektif Kemudian yang kedua Bahwa putusan yang diberikan ini Dapat Dieksekusi Demikian pengantar Dari video pembelajaran pertama Untuk hukum acara perdata Akan kita lanjutkan Video pembelajaran berikutnya Dengan materi-materi Sesuai yang ada Dalam RPS Sekali lagi Pembuatan video ini Dimaksudkan untuk Membantu mahasiswa Dalam Memahami Materi hukum acara perdata Dalam kuliah Secara daring Atau secara online Di tengah pandemi COVID-19 Seperti ini Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh